Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Seligor Fabricendo Girl. Aku lagi ada di Penang, Malaysia. Jadi aku di sini bareng sama papa mama aku untuk anterin mereka check up, check up kesehatan. Hai guys, jadi aku akan kasih tau ke kalian tips medical check up di Penang, Malaysia supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang orang awam mungkin akan lakukan. Disclaimer, sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin aja sesuai ataupun gak sesuai dengan pengalaman orang lain. Aku juga bukan agen, bukan representasi rumah sakit, dan juga bukan ekspert di bidang medikal. Aku bukan dokter dan bukan tim medis. Kalian silahkan menilai dengan objektif ya. Semoga videonya bermanfaat. Mungkin ada yang bingung, kenapa sih medical check up? Pertama, medical check up itu penting untuk mengetahui dini jika ada masalah dalam tubuh kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, aware dengan masalah kesehatan juga lebih baik untuk kita mengatur jadwal rutin olahraga dan mengatur pola makan untuk hidup sehat, guys. Terus, kenapa medical check up di Penang, Malaysia? Sebenarnya, lebih kepada preferensi aja. Ada yang mau sambil berlibur. Kedua, untuk kualitas yang didapatkan, biaya masih cukup terjangkau. Yang ketiga, alasan pribadi nih, mungkin karena kepercayaan. Nah, kalau kalian sendiri, apa alasan kalian tertarik nonton video ini? Dan kenapa pengen medical check up ke Penang, Malaysia? Let me know down below. Nah, rumah sakit yang orang Indonesia suka kunjungin itu biasanya Island Hospital, Adventist, dan juga Glen Eagles, guys. Jadi, kalau kalian kesana, jangan heran banyak banget yang ngomong bahasa Indonesia. Menurutku, banyak orang Indonesia karena mereka masih lumayan paham bahasa Indonesia. Dan harganya juga masih cukup affordable, ya guys. Lanjut untuk tips, aku pecah menjadi dua bagian. Yang pertama, tips sebelum di Penang, dan tips setelah tiba di Penang. Untuk sebelum, pertama, booking online dulu. Bisa cek ke website-nya dan hubungi rumah sakit yang kalian mau kunjungi via WhatsApp. Kalian harus tahu kapan mau pergi dan mau dengan dokter siapa. Yang kedua, yang suka orang lupa, kalian bisa minta dijemput dari bandara gratis ke rumah sakit pakai mobil mereka. Tapi harus booking duluan ya via WhatsApp. Kalau kayak aku, waktu itu lupa booking. Yaudah, naik grab aja. Ketiga, jangan lupa bawa dokumen penting seperti paspor kalian. Dokumen-dokumen penunjang yang mana kalian mau bawa dan tanyakan ke dokter apabila ada. Yang kelima, booking tempat tinggal. Aku saranin yang deket dengan rumah sakit ya. Bisa cek di Maps dari mana ke mana dan apakah itu deket. Nah, ini view dari hotel kita atau apartment. Oke, sebenarnya actually ini bukan hotel. Ini apartment, service apartment gitu. Dan depannya udah langsung tiu laut. Cantik banget. By the way, ini kamarnya cakep. Aku tidur di sana. Papa mama aku tidur di sana. Kalau bisa, yang deket dengan tempat makan juga. Nah, untuk masalah berapa hari, jangan terlalu sebentar. Just in case kalian sendiri atau kalian yang bawa orang tua akan melakukan tindakan lanjutan dari hasil medical checkup tersebut. Yang keenam, jangan lupa ini penting juga tapi suka kelewat. Bawa air putih dan ganjelan perut karena makanan di kafeteria rumah sakit itu biasanya seadanya banget. Dan kalian harus tunggu lama loh di rumah sakit. Kadang kalau makan keluar dari rumah sakit, takutnya nggak keburu karena dokternya udah keburu dateng. Nanti keskip lagi dan kalian harus antri ulang. Aku saranin kalian bawa Hoto, praktis dibuatnya dan juga sehat. Hoto mengandung 7 gram serat, 12 vitamin, dan 9 nutrisi yang esensial untuk tubuh kita. Semisal nih ya, kita lagi berpergian. Yang penting ada botol atau gelas dan air hangat udah bisa masuk nutrisi ke tubuh kita. Selain itu, Hoto rasanya enak banget dan bisa jadi tenaga karena mengandung ubi ungu, 15 multigrain, oat, dan juga malt. Keluargaku sampai pada suka juga, makanya harus ada stok lebih di rumah guys. Hoto ya, mengklaim bisa membantu pencernaan dan aku merasa terbantu juga. Kemungkinan besar karena efek kacang-kacangan ya yang ada di dalamnya. Hoto juga mengklaim dapat menurunkan kolesterol LDL, meregulasi gula darah, dan meningkatkan imun tubuh juga guys. Kalian wajib-wajib coba. Hoto juga udah BPOM dan bersertifikasi halal MUI guys. Untuk link pembelian bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Anyway, saat di Pineng, pertama di kedatangan bandara setelah kalian turun dari pesawat, akan ada orang yang jemput kalian dari rumah sakit kalau kalian udah booking terlebih dahulu. Biasanya orangnya akan bawa sign seperti ini, kelihatan tulisan dari hospital mana. Take note kalau kalian udah booking terlebih dahulu ya. Yang kedua, di rumah sakit, bagian resepsionis, bagian depan, tanyain tentang bookingan kalian dan kalian akan dapat nomor antrian. Biasanya akan dimintain paspor dan kalian disuruh menunggu dokter. Yang ketiga, jika kalian tiba-tiba ingin menemui dokter yang kalian belum booking sebelumnya, berarti harus melewati proses walk-in. Tapi tiap rumah sakit akan beda-beda ya, jadi ikutin prosedurnya masing-masing aja. Nggak disarankan untuk nggak booking terlebih dahulu ya, karena dokter yang rame biasanya nggak ada slot lagi buat kalian di hari itu. Yang keempat, pakai pakaian yang nyaman aja dan nggak perlu pakai perhiasan saat check-up. Jadi bisa dicopot dulu. Untuk keterangan prosedur lebih lanjut dan detail, bisa langsung tanya rumah sakitnya masing-masing. Karena aku ini disini cuma mau share, kasih info sesuai pengalaman. Aku bukan bagian dari rumah sakit maupun agen ya. Jangan lupa, hidup sehat itu sebenernya lifestyle guys. Dari apa yang kita konsumsi dan juga kita harus rutin olahraga. Aku sekarang rutin olahraga guys, 2-3 kali seminggu. Badan lebih enak dan kerja pun juga jadi lebih produktif. Sebelum nge-gym juga aku seduh hotel dulu buat fuel. Biasanya aku jadiin sarapan karena aku suka nge-gym pagi-pagi. Nggak perlu pusing lagi deh mau sarapan apa. Untuk seputar jalan-jalan di Pineng, bisa cek video aku yang tahun lalu. Atau bisa cek Instagram aku, atseligo, buat video-video yang terbaru. Thank you guys for watching. Semoga bermanfaat dan see you guys in my next video.